Intro Presiden Joko Widodo menghadiri secara langsung KTTG 20 pada 30 hingga 31 Oktober 2021 Dalam forum tersebut, Indonesia akan membawa 3 agenda utama untuk dibahas dengan 19 negara anggota lainnya Rencana kehadiran dan partisipasi Presiden Jokowi pada sejumlah kegiatan di forum itu salah satunya adalah menerima langsung presidensi atau kepemimpinan atas G20 yang dilakukan di Italia KTTG 20 ini sangat istimewa bagi Indonesia karena Presiden Jokowi akan menerima keketuaan G20 dari Italia untuk setahun ke depan Serah terima akan dilakukan di hari kedua KTT yaitu di 31 Oktober Sementara keketuaan Indonesia atau presidensi Indonesia sendiri akan dimulai 1 Desember 2021 Menluret Nomarsudin mengatakan Presiden akan menyampaikan pandangan untuk 3 agenda utama yang akan dibawanya ke KTTG 20 di Roma Ketiga agenda itu adalah Global Economy and Global Health Climate Change and Environment dan Sustainable Development Tidak hanya itu Presiden Jokowi juga mendapatkan undangan khusus sebagai pembicara safe event yakni upaya kebijakan untuk mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan Acara ini juga akan dihadiri Ratu Maksima, Perdana Menteri Italia dan Kanselir Jerman Angela Merkel KTTG 20 ini akan menghasilkan G20 Leader Declaration yang berisi komitmen bersama negara-negara G20 dalam mengupayakan pemuluhan global dari pandemi dan krisis ekonomi saat ini Penguatan itu terdiri dari sektor kesehatan pembangunan berkelanjutan lingkungan dan iklim ketenaga kerjaan pendidikan dan lain sebagainya